Selain mantan ketua KPU Nurholis, tim kejaksaan negeri Tanjung Jabung Timur juga menjemput mantan kuasa hukum penasihat hukumnya. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Terima kasih. Dalam putusan banding, pengadilan Tipikor Jambi mengatakan, Tengku Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan pada para saksi dalam kasus korupsi. Tindakan tersebut dilakukan Tengku saat menjadi kuasa hukum KPU pada masa-masa awal penyelidikan kasus korupsi di lembaga tersebut. Tengku Ardiansyah difonis kurungan penjara selama 3 tahun, Tengku juga dikenakan hukuman denda sebesar 200 juta rupiah.